Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar Pemisrawat TV? Saat ini saya tengah berada di lapangan kampus A.U. Rada Patah Palemba Tepannya pada hari ini, Kamis 14 Desember 2023 Dalam acara Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Uwira Devata Palembang tahun 2023 Berikut liputannya Kegiatan Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Uwira Devata Palembang Dilaksanakan secara langsung di lapangan kampus A.U. Rada Patah Palembang Pada Kamis 14 Desember 2023 Kegiatan ini diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Uwira Devata Palembang Dengan tujuan untuk mencari para pemimpin mahasiswa yang akan mengembangkan dan mengelola nama kampus Uwin menjadi lebih baik lagi Pencoblosan dilakukan langsung oleh mahasiswa Uwira Devata ke tempat pemungutan suara atau TPS Sesuai fakultas masing-masing dengan membawa identitas seperti kartu tanda studi dan kartu rencana studi Muhammad Imam Zaki Syafutra selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Mengatakan banyak persiapan yang dilakukan dalam pemira 2023 Mulai dari konsep dan teknis pencoblosan, lokasi pemilihan, serta peraturan lainnya Pemira tahun ini dilakukan untuk pertama kali setelah 5 tahun yang lalu tidak ada pencoblosan Ya banyak kesiapan yang kami siapkan mulai dari konsepan atau teknis bagaimana pencoblosan Dan juga tempat dan juga lokasi dan seterusnya apalagi tentang peraturan dan lain sebagainya Karena pada tahun ini pertama awal pertama kali dari 5 tahun ke belakang tidak ada pencoblosan Jadi kami banyak yang harusnya bersiapkan dan juga ini waktunya sangat singkat Ada hanya sekitar satu bulan Amri Syafutra selaku tim sukses pasangan Capresma-Cawapresma nomor urut 01 mengatakan Jika pasangan nomor urut 01 terpilih menjadi yang mewakili DMAU, Gubernur, Bupati, HMPS dan seluruhnya Maka harapannya teman-teman UKMK bersatu dalam tim bernama Ashabul Khafi Serta ingin adanya UIN perubahan Oke mengenai tanggapan jika tim sukses dari 01 dari Ashabul Khafi terpilih Menjadi salah satu mewakili DMAU ataupun Gubernur, Bupati, HMPS seluruhnya Kami ini bukan harapan dari 01 saja Tapi ini seluruh harapan dari mahasiswa Kami merembukan daripada seluruh kawan-kawan UKMK bersatu menjadi tim bernama Ashabul Khafi Dan disitu harapan kami ingin berubah Yakni ingin adanya UIN perubahan Jadi dengan adanya UIN perubahan kami bisa memberikan suatu kontribusi Mungkin secara kreativitas ataupun inovasi-inovasi baru Gerakan-gerakan baru yang mungkin dibangun atas asas UKMK Febri Abdul Rahman selaku tim sukses pasangan Capresma Cawapresma nomor urut 02 Berharap UIN lebih maju sesuai dengan tagline pasangan nomor urut 02 UIN berkemajuan dan juga UIN keren Kreativitas elegan, religius dan nasionalis Calon nomor urut 02 siap untuk memajukan UIN Radevata Palembang agar lebih maju lagi Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua kami dari tim sukses Yomas Jangan lupa dipilih Yosta dan Dimas Tentu saja harapan kami yang pasti UIN ini bakal lebih maju Sesuai dengan tagline kami yaitu UIN berkemajuan Dan juga kami ada kata-kata yaitu keren, kreatif, elegan, religius dan juga nasionalis Nah dan juga kami juga bahwasannya kami siap menang Dan insya Allah pasangan nomor 02 bakal siap untuk memajukan UIN Radevata Palembang Biar lebih maju lagi Nah jadi menurut saya pribadi untuk pemirah di UIN Radevata Palembang ini Nah ini merupakan momen-momen yang kita tunggu Karena apa? Karena biasanya pemilihan ini tuh tidak kita ketahui bagaimana pemilihannya Atau dengan cara aklamasi Nah dan sekarang kita disuruh berdemokrasi atau pemilihan secara langsung Nah jadi untuk teman-teman sekalian itu jangan lupa kalian harus menggunakan hak suara kalian dengan semaksimal mimpi Baiklah saya dan mungkin mewakili dari mahasiswa lainnya berharap bahwa yang terpilih nanti bisa mengembang tanggung jawab dengan baik Melaksanakan visi dan misinya sesuai dengan apa yang telah mereka jendikan Dan juga semoga pemirah pada hari ini bisa berjalan lancar tanpa ada kericuan maupun keributan Oke harapan saya untuk pemirah acara pemirah hari ini Lagi kiranya supaya ke depannya sebagai evaluasi kan Supaya untuk membedakan barisan peradipurusan Dan membedakan sesuai perempuan sebagai teman-teman agar mainkan tersebut Oke jadi harapan saya untuk pemirah tahun 2023 ini Tidak ada yang kecurangan tentunya seperti tahun-tahun kebakangan itu Dan saya juga berharap pemirah tahun ini memilih semua mahasiswa Wendatim Pantai ini Memilih sesuai dengan pilihan masing-masing dan sesuai dengan pemimpinnya masing-masing Tentunya yang baik dan jujur seperti itu Demikianlah berita yang dapat saya sampaikan Saya Marta Rangi dan tim yang bertugas melaporkan untuk Rafa Televisi Terima kasih telah menonton